Menjelang Ramadan kurma terjual haris manis di Panjunan Cirebon, Jawa Barat. Sepekan terakhir sebelum bulan puasa, jumlah penjualannya bahkan bisa mencapai 5 ton dalam sehari. Di luar momen Ramadan kurma yang terjual biasanya hanya mencapai 1 ton per hari. Untuk tahun ini signifikat ya, sangat bagus, serempak dibandingkan tahun kemarin sih. Lalu ini saya perkirakan sih di antara 80% sampai 85% peningkatannya. Buah kecil yang manis ini biasanya jadi makanan yang disantap untuk berbuka puasa atau sahur. Para pembeli di Cirebon juga sibuk berburu kurma untuk menemani ibadah puasa. Tapi sekalian karena nanti malam mulai traweh jadi persebon untuk Ramadan. Sebagian warga berbelanja kurma untuk dikonsumsi pribadi keperluan jualan hingga persiapan untuk berbuka puasa bersama di masjid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!